Intro Kami ucapkan selamat datang kepada Bapak Profesor Dr. B.J. Habibie pada acara Musrenas Iptek 2014 Bapak Ibu hadirin yang kami hormati serangkaian acara sidang komisi telah selesai dilaksanakan selanjutnya marilah kita dengarkan keynote speech dengan topik Iptek sebagai arus utama politik negara yang akan disampaikan oleh Profesor Dr. B.J. Habibie kepada Bapak Habibie kami persilahkan Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam sejahtera bagi kita semua Pertama-tama saya minta maaf saya kemunculannya begini karena saya dua hari yang lalu terima tamu tiga orang dari Jawa 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 saat itu flu berat wah dia patok-patok di depan saya karena juga sepuluh hari sebenarnya saya harus tidur namun hari ini hari Jumat setiap hari Jumat saya itu sholat ke masjid dan biasanya sebelum ke masjid dulu saya pamit sama aku Anu dia gak ikut ke masjid karena tempatnya untuk wanita bisa-bisankan dengan pria dan tempat wanita itu di masjid dimana saya sholat tidak meyakinkan jadi saya selalu pergi setelah itu pulang masjid saya kembali dulu ibu Anu selalu tunggu dan makan siar yang saya sejak empat tahun lebih saya sholat Jumat juga tapi sebelum saya sholat Jumat saya ke makam di makam pahlawan ke tempat ibu Anu dimana saya baca dan saya berpakaian super biasa putih-putih yang saya pakai setiap lagi yang saya yang setia ini serendang yang pakai selatu dan tidak pernah jadi kalau saya munculnya begini kebetulan hari ini yang Jumat dan tadi pagi jam 7 saya sudah ke Tanah Taman Paklawan dan saya baca yasin dan sebagainya habis satu jam baru saya kembali baru saya berusaha menulis karena sebelumnya saya tidak mampu karena keadaan saya tidak musik sudah-sudah saya tadi cerita sama Bapak Menechristek di Eropa Orang Jerman dia bilang itu manusia yang 20 tahun berturut-turut memimpin suatu bangsa dalam bidang Ibu Pertawa Tenggung itu hari sangat namanya Habibi yang lain itu kurang 20 tahun itu termasuk yang di Jerman termasuk yang di negara komunis jadi saya berusaha untuk memberikan pada kesempatan ini dimana para ya mungkin anak dan cucu intelektual saya bergabung disini dan bertanggung jawab untuk melaksanakan ya apa yang pernah saya laksanakan dan pimpin 20 tahun sudah sering kita garisbabahi bahwa peradaban Indonesia yang tinggi hanya dapat kita kembangkan jikalau kualitas sumber daya manusia dan ketentraman di negara tercinta kita ini terus berkembang ini hanya mungkin jika sumber daya manusia di benua maritim Indonesia memiliki ketampilan dan produktivitas umum yang hasil karyanya dan pekerjaannya dapat bersaing di pasar domestik pasar regional dan pasar global dapatkah dan bagaimana cara kita memiliki sumber daya manusia seperti yang saya sebutkan ini hanya dapat kita miliki jikalau sumber daya manusia saling menghormati menghormati budaya dan agama masing-masing saling menghormati merdeka yang bertanggung jawab dan berbudaya yang dimiliki masing-masing saling menghormati kebebasan yang bertanggung jawab dan berbudaya masing-masing tiga elemen itu harus kita persiapkan ada orang kira IPTEC itu datang dari langit IPTEC hanya ada karena di belakangnya ada manusia seperti penyakit ada karena ada virus atau ada bakteri kalau tidak ada virus tidak ada bakteri penyakit seperti bentuk sekarang itu tidak sedang harus tahu bahwa kita tahu dari Big Bang saya sering sampaikan itu 14.000 juta tahun yang lalu Big Bang yang dimulai diawari tetapi manusia seperti kita ini baru usianya ya 200.000 tahun manusia yang beragama dari 200.000 tahun dia percaya pada Tuhan Ya Maha Esa tapi belum belum begitu mantap karena semua yang dia tidak bisa jelaskan mengapa itu terjadi dia salahkan kepada Tuhan yang Maha Esa baru yang sekarang ini agama yang kita miliki di bumi Indonesia kata itu kita bersilah ketuhanan Ya Maha Esa itu baru 5.000 tahun yang lalu sampai sekarang konsisten walaupun pertama kalinya ada 200.000 tahun yang lalu sama dengan manusia mulai berpikir ya teknologi lahir dan seterusnya jadi hanya manusia yang beragama dan berbudaya merdeka bebas yang bertanggung jawab dan berbudaya dia sebagai substans aset dia bisa mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi mulai saat itu saat itu adanya manusia itu berkembanglah dan terjadilah proses nilai tambah pribadi saudara proses nilai tambah jelas saya tidak perlu jelaskan dulu saya bilang kamu punya satu kijang satu merci 600 satu kilo kijang satu merci 600 mungkin yang merci 600 itu yang khusus 10 kali harganya dari kijangnya satu kilo sekarang dua-dua merci dan kijang kita berakan rusat total kemujuan besi kuanya harganya satu kilo sama berarti tadi si merci itu kok bisa lebih tinggi per kilo nilai tambah tinggi karena di dalamnya banyak hasil pemikiran karya dari manusia yang kita namakan ilmu pengetahuan dan teknologi oke jadi perkembangan jadi perkembangan itu nilai tambah tapi anda ya ada S1 S2 S3 ada berbesar ada apa saja tapi anda sampai ada juga sudah pensiun ada juga yang pokoknya selama anda menafas anda itu nilainya meningkat sebenarnya nilai tambah di dalam sistem anda cara berpikirnya meningkat itu yang saya namakan nilai tambah pribadi jadi saya memiliki nilai tambah matilah yang tadi merci dan kijang dan nilai tambah pribadi nilai tambah pribadi dinilai dengan harga orang yang terampil dan S3 orang yang terampil dan S3 itu kemungkinan besar dia dapat tiap tiap jam keliwanya dari yang hanya tamat SD jadi walaupun ada orang tiap orang hanya dapat 24 jam sehari tiap yang lebih dan kurang kok apa yang satu itu bisa satu juta kali itu banyak dia dalam satu hari tiap orang dengan nilai tambah pribadi yang tinggi oke terjadinya proses nilai tambah pribadi yang dibagi atas proses nilai tambah pembudayaan dan proses nilai tambah pendidikan ternyata proses pembudayaan nilai tambah pribadi dimulai sejak janin sumber day manuja berada dalam tanggungan ibu sedangkan proses pendidikan nilai tambah pribadi dimulai sejak lahirnya bayi dan dipengaruhi oleh perilaku ibu keluarga serta lingkungan oleh karena itu kemampuan kemampuan ibu keluarga dan lingkungan harus terus diperhatikan ditingkatkan dipelajari secara sistematis dan terarah objektif terhadap pencapaian nilai-nilai universal misalnya anda harus minum anda membutuhkan kalori katakanlah antara 1000 sampai 2000 kakal tiap hari itu nilai umur universal membutuhkan air bersih untuk minum mungkin dua liter ada yang satu dua liter itu nilai universal dan nilai-nilai subjektif terhadap nilai-nilai budaya dan sosial jadi kita mengenal dua nilai yang objektif dan subjektif yang objektif tergolong yang universal yang subjektif tergolong yang dedicated pada budaya anda social standing anda jelas itu anda kalau tidak hidupnya tidak sesuai dengan budaya anda dan tidak sesuai dengan social standing anda terjermin pada perilaku anda akan merupakan handicap terhadap kemampuan anda berkembang saya ulangi oleh karena itu kemampuan ibu keluarga dan lingkungan harus terus diperhatikan ditingkatkan dipelajari secara sistematis dan terarah objektif terhadap pencapaian nilai-nilai universal dan objektif terhadap pencapaian nilai-nilai budaya dan sosial patut di tiap provinsi perhatikan bahkan kabupaten dibentuk pusat pengkajian proses nilai tambah pribadi yang mengkaji keadaan keluar rumah tangga untuk pengumpulan data-data yang objektif dan subjektif seperti dan saya katakan data-data tersebut diberikan kepada pusat-pusat analisa di pusat dan daerah untuk mempersiapkan kebijaksanaan tepat dan berkualitas tinggi yang pelaksanaannya membutuhkan biaya serendah mungkin kesimpulan anda kalau seorang imuan disitu saya memberikan secara implisit membuat beberapa riset dalam bidang ini anda harus analisa kata paham tentunya jaringan media sosial yang terus berkembang akan membantu pelaksanaannya melalui suatu jaringan terpad jikalau sumber daya manusia melalui pembudayaan dan pendidikan memiliki perilaku dan keterampilan sesuai bakat dan pembawaannya masing-masing maka sumber daya manusia membutuhkan lapangan kerja untuk menikmati proses keungguna tidak mungkin anda umur kalau anda setelah mengalami proses pembudayaan dan pendidikan malas atau tidak mau bekerja atau menjauhi pekerjaan atau ingin bekerja tapi tidak ada dan ada ngambul tidak mungkin anda bisa bisa umur kalau anda nanggun tentunya jaringan media sosial yang terus berkembang akan membantu pelaksanaannya melalui suatu jaringan terpanjang jikalau sumber daya manusia melalui proses pembudayaan dan pendidikan memiliki perilaku dan keterampilan sesuai bakat dan pembawaan masing-masing maka sumber daya manusia membutuhkan lapangan kerja untuk dapat menikmati proses keunggulan peningkatan produktivitas dan daya saing masing-masing saya ulangi ini penting yuk berdalam nanti ya semuanya itu membutuhkan anggaran anda membutuhkan anggaran anggaran itu kata lisato dari mana anggaran itu kita peroleh dari pemasukan dan pendapatan pajak salah satunya karena itu kita memiliki dua pajak yang datang dari sumber daya alam terbaharkan dan tidak terbahar dan dari sumber daya manusia terbahar tidak ada dari tempat yang lain anda belum bisa bawa tidak ada sumber daya terbahar saya dicontoh kehutanan yang dapat memberi informasi mengenai pengembangan obat karena Indonesia memiliki keanekaragaman dan kekayaan hutan tropis yang kedua terbesar di dunia setelah Brazil menjauh 10% dari hutan dunia tersisa di hutan-hutan tersebut terdapat berbagai jenis ewan dan tumbuhan yang memiliki potensi yang sangat besar baik dari segi intek dan penerapannya untuk peningkatan kualitas kehidupan sehingga memiliki nilai tambah yang besar untuk dikelola di benua malikim Indonesia terdapat sekitar 6 ribu tanaman yang memiliki khasiat obat-obatan sehingga kita dapat berkembang menjadi produsen obat-obatan terbesar di dunia upaya pencarian obat-obatan ini juga harus diseleraskan dengan riset di bidang penyakit penyakit yang umumnya ditemukan di daerah tropis dan juga daerah lain seperti misalnya malaria yang disebab luas oleh nyamuk dan demam berdarah dan banyak lagi penyakit yang disebabkan kotak manusia dengan serangga atau hewan lainnya pusat penelitian dan pengembangan dalam bidang tersebut dikembangkan dan dihubungkan melalui suatu jadikan informasi terpadi pusat dan daerah baik pemerintah maupun swasta kita tidak boleh bedakan antara pemerintah dan swasta sebagai yang besar bangsa itu di swasta tidak tidak ada perbedaan anda tidak boleh bedakan saya tidak syaratkan sebagai bapak anda sebagai yang anda saya pernah membentuk suatu yayasan balasiyah saya tidak tahu apa yang masih ada yayasan balasiyah yaitu ialah mempelajari kehidupan di daerah balasiyah walrus 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 adalah seorang ilmuwan inggris yang pertama-tama membagi-bagi kehidupan antar-bandua antar-lain diketahui bahwa Sulawesi itu ternyata dari dulu itu pulau karena itu selat diantara seluruh sekaliman dalam karena kehidupan di situ lain bentuk-bentuknya dibandingkan dengan yang ada di Asia maupun di Australia Iren Jaya masih kenal di daerah Australia tapi ini tidak tapi yang bayangnya karena ya civilization banyak kehidupan-kehidupan di dunia ini bukan dunia ini yang dicemari oleh civilization peradaban baik secara positif maupun negatif banyak terjadi distors dari informasi yang sebenarnya ada sekarang di daerah di Sulawesi Utara bukan Selatan di 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 situ ada masih suatu daerah yang masih bersih belum dijemari oleh civilization peradaban itu itu sebenarnya sebelum di dijemari kita harus pandai-pandai mendapatkan informasi di situ dari situ bagaimana dia bisa survive dunia ini kalau menurut adek geolog sini ya berapa 4 miliar 4 ribu juta tahun dunia mulainya tapi dunia seperti ini 4 juta tahun dari suatu big bank yang 14 ribu juta tahun di sini kehidupan seperti ini yang katanya juga kehidupan life itu baru usianya juga 4 miliar tahun 4 ribu juta tahun life bukan life menuju anda humus sapiens humus sapiens datang dari humus erectus kehidupan dalam arti adanya pertama sesuatu yang hidup ada suatu set itu hidup saya sedang buat riset sendiri supaya saya tidak pikun saya tulis saya sedang tulis antara lain mengenai apa yang saya katakan tadi dari tapi saya tidak boleh menyelebi kalau saya Habibie bahaya kalau mulai bicara dia tidak berhenti karena tidak sering bertemu dengan orang orang tanya kenapa si Habibie itu kalau ngomong tidak habis-habisnya tidak berhenti karena tanya saja sama siapa dekat dengan saya saya itu anda tahu bahwa setiap sekian saya tidur hanya kalibat tiga jam memang dari matanya begitu tapi ngapain saya melayang ke tempat yang lain atau saya baca atau saya tulis karena itu waktu saya kecil sering sakit-sakitan dan karena itu tidak bertemu banyak dengan orang jadi kalau bertemu banyak yang mau dicerita nah itu sebabnya Pak Habibie itu kalau tidak ada ini bisa bermain-main kawan-kawan kalau Ibu Ainun dia bilang itu saya ingat Ibu Ainun yang terbesar saya ingat Ibu Ainun bukan seseorang lain tapi ya sesuatu yang paling dekat dengan dan Habibie adalah otaknya sendiri Habibie nah itu saya ingat terbesar dan itu membutuhkan waktu biasanya Ibu Ainun yang saya tawar-menawar perang-perang-perang-perang tapi sekarang kalau ilham dia bilang itu bapak saya menyalahgunakan kebebasannya dia tidak mau tidur saya nanya kerja saya nanya dan sebagainya dan sebagainya yang sedang jadi saya mau mengatakan tadi misalnya informasi yang ada pada hutan Anda saya sudah sebut ini jaringan informasi terpadu di daerah dan pusat saya tadi menyebut adanya suatu apanya pusat penggulan mengenai penerbitan penggulan data dan sebagainya ini semua implisit Anda harus analisasi karena saya itu saya baru tulis tadi pagi waktu pulang dari Kalibata saya tulis pulis 10 jari tapi 200 jari jadi saya minta maaf tadi saya berikan mengenai kebutuhan pertanian dan perkebunan memiliki kepentingan yang sangat besar dalam hal kebutuhan pangan karena jumlah penduduk Indonesia yang sangat besar keempat terbesar di dunia setelah China, India, Amerika Serikat jumlah penduduk yang sangat besar itulah sekaligus menjadi potensi pasar yang sangat besar pula Anda tidak pusat pun mencari pasarnya di depan dunia karena tidak akan terlalu bergantung pada pasar luar negeri tidak benar kalau Anda memproduksi sini tidak boleh jual sini kita import Anda buktikan dulu bahwa laku di Thailand laku di luar negeri ya benar saja itu kalau orang itu dihapus rakyatnya kalau Anda mengembangkan produk baru dalam pertanian ataupun mengatakan saya baru berikan Anda insentif baru akui kalau Anda berhasil menjual itu di Amerika dan Eropa di luar ekspor dulu selama ini saya larang kamu bukti oke itu ada itu pas satu mesin itu itu yang menentukan itu satu-satunya mendorong itu perbedaan berpikirnya Anda dan saya dengan orang-orang tertentu pertanian dan perkebunan memiliki kepentingan yang satu sesuatu katakan itu jumlah penduduk yang sangat besar sekali menjadi potensi pasar yang sangat besar pula karena itu tidak akan terlalu bergantung pada pasar luar negeri konsumsi dalam negeri kita sendirilah sudah cukup menggerakkan kegiatan ekonomi di sektor pertanian perkebunan dan perindustrian yang lain Anda tahu saya berikan angka setelah sini itu namanya blackberry itu sebenarnya setelah tapi blackberry itu pasar terbesar di indonesia indonesia turun punggungnya tapi saya mau tanya apa blackberry itu buat di sini apa blackberry itu dikembangkan di sini ayo kalau enggak kenapa Anda biarkan begitu yang menguntungkan Anda yang importer kalau Anda kejar dalam hal ini supaya untung yang pertama dan bukan lapangan kerja maka apa terjadi dia langsung importer aja dia bayar pajak kamu saja 20 ribu duit mikir itu saya sengaja tidak sebut pesawat terbang saya dari mudanya kecil hanya punya cita-cita bukan jadi menteri atau percintai hanya satu membuat pesawat terbang yang bisa menghubungi dari sabang sampai meroti manusia dan mengangkut barang-barang manusia untuk manusia tapi saya tidak mampu membayar dengan dolar saya membayar dengan apa jam kerja anda tahu semua dulu disampaikan waktu saya dipanggil pulang oleh Pak Hardi dia bilang saya sudah tentukan bahwa Habibi akan membantu saya mempersiapkan kerangkat tinggal dan bangsa ini memasuki abad yang rendah itu disampaikan tanggal 28 Januari hari Senin tahun 1974 setengah di Jendara 26 tahun sebelumnya dia sudah bilang begitu sama anak yang muda belum lagi 40 masih di luar negeri saya bilang saya hanya mau buat kapal terbang saya tidak bisa menulis yang lain yang lain ambil orang lain saja wah dia debat lamanya buat main saya tidak mau itu dia bilang udah negeri kamu buat kapal terbang saya saya butuh banyak duit untuk buat kapal terbang manusianya dan seterusnya dan seterusnya tidak ada apa-apa di sini apa dia kata-kata saya akan biayai saya tanya halal atau tidak dari mana kamu dapat duit tanya begitu dia bilang di tiap minggu harga minyak naik dari kenaikan itu udah dia untuk kamu saya butuh banyak apa udah kamu laksanakan saja karena tidak mungkin bangsa ini bisa berkembang tanpa penguasaan ilmu buketuhan dan teknologi pada hubungnya khususnya di ujung tumpanya di lukang tara itu bukan Pak Harto itu Bukkarto Pak Harto gak nyampe menikah sampaikan di situ dia strateginya aja dia terusin tetapi Bukkarto yang sampaikan full stop tapi hebatnya Pak Harto sebagai angkatan 45 estafet dia kagakkan kamu yang mengirim kamu ke luar negeri dan yang nasibukan Bukkarto untuk ini enak banget kamu di luar negeri sekarang saya teruskan ayo kita teruskan ide-nya bumbang kamu buat moncak-moncak dia yakinkan waktu sudah diyakinkan dia berapa kalau kamu sudah buat kapak terbang tolong buatkan yang lain juga oh yang gak mau saya butuh banyak yang bener yang bener aja suruh orang lain aja enggak kamu aja dia bilang gitu kenapa kalau kamu bisa berbentuk terbang saya tahu kamu adalah ini-ini-ini di Jerman kamu ajarin orang Jerman tentunya kamu bisa semua apa saja kamu bisa banyak bisa saya pernah tulis itu bisa dibaca sendiri itu apa terjadi dia tanya kapan kamu bisa memperlihatkan pututmu pertama walaupun hanya setengahnya dibuat orang Indonesia tapi bahwa kamu bisa membuatnya kamu itu bukan Habibie adik-adikmu ilham masih kecil 74 ilham berapa tahun 11 tahun dia lahir 63 11 tahun S.F.I. S.F.I. dia bilang nanti kamu pimpin adik-adik membuat ini terus apa dia bilang Habibie kapan kamu boleh lihat 10 tahun lagi 74 78 Januari saya akan datang kemari dan laporkan kepada bapak bahwa pesawat terbang dimana kita putra-putra bangsa Indonesia ikut merekayasi sudah diudari dia tiba dia tidak mikir pemilu dia bilang ya saya bisa tunggu 10 tahun dia juga menasak pemilu saya ikut di dalamnya tapi dia begitu stabil begitu tahu kan belum ada batasnya yang membuat batas itu bahwa orang presiden hanya boleh dua term namanya Habibie saya membuat batasnya karena saya bergaya kira itu salah karena saya lihat Pak Harto Bung Karto 44 tahun jadi presiden the first 10 years after that batas Pak Harto jadi presiden 45 tahun the first 10 years after that batas saya lihat karena saya saksikan sendiri saya dengarkan Pak Harto lebih dari 20 tahun 25 tahun close to the power dan saya dasarnya seperti Anda sebagai besar ilmu ketahuan jadi walaupun saya tidak berbicara hanya mata bergerak data processing jalan terus jadi sebenarnya apa yang terjadi dengan susah payah perjuangan dilaksanakan sampai N250 Anda tahu sendiri terbang 100% buatan kita etc masih dibilang oleh orang-orang terkentu kamu terlalu cepat kita enggak saya pun schedule apa kiranya dengan suatu legitimasi dari pemilu dengan undang-undang langsung terjadi apa yang engkau kehendaki kalau begitu tidak dia melarat di dunia ini yang menentukan orangnya kemampuan memimpin menggerakkan mentransformasikan menyusun sistem dia sebut demikian masa dia karena dapat lagi di mahasis tiba-tiba dia numara satu menentukan after that dia ini saya di sini dari mana jadi saudara-saudara saya sampaikan sama anda begini karena semua yang kita kesalahan kita yang pernah kita buat kita tiap boleh lupakan tapi tidak menjadi kendala supaya menghindari jangan terjadi kesalahan yang disebabkan oleh apa yang telah terjadi karena kita hampir sudah saya sudah mempersiapkan assembly line di Amerika assembly line di Alabama saya assembly line di untuk Eropa dekat Stuttgart sudah taruh panjang semua harus dikembarkan di Free padahal kita tinggal satu setengah tahun mendapat F.A. Certification harus stop yang hebatnya lagi cerita itu rame-rame dibubarkan industri itu dengan susah bayang dikembangkan dari hanya 20 orang menjadi 48 ribu orang anak-anaknya bukan anak saya anak-anak yang berduakan berdasarkan penuhi kriteria dibina itu hasilnya tidak diusir dari rumahnya sendiri karena rame-rame menjadi nomor 1 membuka pintu selebar-lebarnya untuk mengimport karena berfinsafat produk Anda baru unggul kalau Anda berhasil di luar sebelum itu tidak ada tempatnya di sini model apa itu tidak boleh terjadi pun Anda saya berani Pak Habibie itu 78 tahun saya tidak tahu kapan saya dipanggil oleh Allah boleh bergabung dengan Ibu Aynon tapi satu yang jelas itu bukan suatu puluhan tahun mungkin bulanan tahunan saya tidak tahu jangan sampai terjadi yang untuk tiap orang akan terjadi tiba-tiba akan hanya merindukan seseorang tapi tidak bisa lagi berbicara dengan praktis yang saya hadapi sekarang ini jadi saya minta maaf kalau saya berbicara demikian saya berkewajiban untuk memberikan virus semangat itu semangat jol kepada Anda karena Anda harusnya lebih baik dari Habibie lebih baik generasinya harus lebih baik kalau enggak Habibie dan generasinya goblok tidak berhasil dan saya tidak mau digolongkan goblok atau pemalas atau gagal begitu juga generasinya Pak Harto Bungu Harto tidaklah ini estafet karena itu saya terbuka sama Anda tidak mau menjalankan siapa pun juga tapi saya memberikan harapan dan saya optimis dan yakin bahwa kita akan sampai ke sini itu itu berjuangan ya pertanian dan perkebunan memiliki kepentingan yang sangat besar dalam hal kebutuhan panggat dengan jumlah penurutan saya sudah bicara konsumsi dalam negeri kita sendiri sudah cukup menggerakkan kegiatan ekonomi di sektor pertanian perkebunan dan perindustrian saya katakan saya berikan contoh saya masuk ke awal terbang saya mau melihatkan statistik pertempuhan tiket pesawat terbang di tiap negara biasanya 1 bagian 3 kalau Amerika Serikat jumlah penduduknya 320 juta maka yang memberi tiket itu kurang lebih 1 miliar orang tiket pesawat terbang walaupun di Amerika ada saingannya melawan kereta api mobil dan sebagainya di Eropa di Jerman juga demikian 1 bagian 3 di Indonesia harusnya kita 200 katakan 240 juta jadi harusnya mengurus statistik 700 sekian juta orang yang beri tiket kenyataan baru 72 juta kelihatan pada pertumbuhan pertumbuhan orang yang memberi tiket di Eropa dan di Amerika berkisar antara 23% di Indonesia 10 tahun yang lalu selama 10 tahun berkisar antara rata-rata bukan berkisar rata-rata 19,6% siapa berani mengatakan bahwa industri strategis dan Habib itu terlalu cepat I'm on schedule I'm on schedule tapi kalau kita tidak hati-hati setelah industri strategis dibubarkan dibubarkan dalam sejarah dunia hanya 3 negara yang mengalami pemubaran industri strategis satu Jerman kenekal perang kedua Jepang kenekal perang dan ketiga Indonesia kenapa jaga aja sendiri jadi ini saya berikan alasan anda untuk memperdalam memperdalam tadi kalau saya tidak mengapalkan paham saya perlihatkan bagaimana domestikal bagaimana kita bisa membuat suatu kebiasaan yang salah dan susah untuk merikap itu R80 insyaallah bisa menarik kembali tidak kegar setepat itu penting itu saya berikan contoh jadi nanti anda pikirkan bentuk suatu tim yang memikirkan tadi saya sebut pertabangan perkebunan mengenai tadi itu keluarga dan sejak bagaimana itu saya serah sama anda saya tidak mau memulai lagi tapi disini anda nanti dapat ini saya tadi minta Pak Wati supaya dia berpanjang tadi dia bersusul karena waktu saya berangkat baru saya kasih kupinya seperti sam untuk di my di di satu-satunya benua maripim dunia lebih dari 17 ribu pulau dengan panjang garis pantai sekitar 80 ribu kilometer terdiri dari 30% daratan dan 70% lautan memiliki potensi lautan yang sangat besar Kita lupakan potensi ini Dan kurang mengembangkan pusat keunggulan riset bidang kelautan So, in principle, you have to do that Ternyata, pada saat ini kita masih mengimport Bukan saja hasil pengolahan sumber daya bau Tetapi juga mengimport hasil laut itu sendiri Seperti ikan dan garam Kita harus lebih memperhatikan pengembangan dan peningkatan riset di bidang kelautan Bapak Menteri Anda lirik Kekayaan laut kita tidak terbatas pada ikan saja Tetapi juga rumput-rumput Dan tanaman laut yang memiliki potensi sangat besar Untuk memanfaatkan segala bahan pangan dan obat-obatan Anda lebih tahu dari Pak HDP Detailnya Saya sengaja tidak sebut mengenai nano, teknologi, nano, nano, et cetera Itu nanti tergelam di dalam, Anda tidak lihat hutannya lagi Nanti tergelam di dalam pohonnya Oke Jadi karena itu saya harus hindari Karena saya, Anda sudah cukup berpengalaman Cukup berpotensi Jelas, saya yakin lebih baik dari Pak HDP dan Bidang yang masih-masih Tapi saya harus perlihatkan hutannya deh Jangan Anda lupa hutannya itu Sekarang sedikit mengenai sumber daya alam Yang tidak terbaru Sumber daya tambang termasuk minyak dan gas bumi Baik di lepas pantai, di bawah dasar laut, maupun di darat Pemelolahannya di hulu maupun hilir Dengan potensi bahan tambang yang beragam dan melipat Harus memiliki sebuah pusat riset atau pergeruan tinggi Yang khusus untuk mengurusi masalah pertambangan Sebagaimana hanya yang dilakukan oleh negara-negara lain Saya ngerinci Ada perminyakan, ada gas Ada batu bara Apa saja mineral yang ada di sini Wajar Negara yang sebesar, yang kaya gini Memiliki pusat-pusat keunduran pendidikan dan riset sendiri Dalam bidang itu Tidak perlu kita harus kirim ke Ke Malaysia Untuk belajar di Petronas Punya begini yang betul aja Dulu dia belajar dari kita Dulu itu negara tetang kita Banyak anak-anak kita yang menjadi pelopor Bapak-bapak anak Almarhum Ahmad Abihuuddin mengajar di situ Waktu itu di sini dia masih muda Tidak ada yang anggaran untuk pendidikan Akhirnya dia dipasih di sini-sini kameran Dia ngajar di situ Oh saya banyak kenal kakak-kakak saya Yang lebih senior dari saya Dalam seumur dan saya pun Sekarang juga yang lebih muda dari saya Kita lari ke situ Jadi itu tidak boleh terjalin di sini Apa ini Sekarang kita sudah tahu Yang menentukan Anda sendiri Kita telah memiliki kemerdekaan Proklamasi Dan kita telah memiliki Kebebasan yang bertanggung jawab dan berbudaya Seperti kemerdekaan yang bertanggung jawab dan berbudaya Sejak yang persiapan yang lama 53 tahun oleh Bung Kardo dan Pak Arto Saya mendapatkan kehormatan untuk Membuka pintunya Tapi itu bukan karya satu generasi Mulai dari pembukaan sasarannya ini Mertinya bagaimana Sampai detik ini kita tidak berubah Undang-undang dasar Berarti undang-undang dasar Kita kompet atau Untuk demokrasi Dan Anda harus tahu Kita namanya baik Harum Di luar negeri Saya baru di Amerika Serikat Di undang oleh Carnegie Foundation for Peace Untuk brainstorming di dua tempat di Washington Dan mengatakan lecture Di Washington Di Carnegie Hall Penuh Mengenai apa Temanya Bagaimana belajar Dari Indonesia Untuk demokrasi Di Amerika Dari situ saya Brainstorming dengan Sink Tank Didatangkan ke pojek Kenapa mereka melihat Di Timur Tengah Kau tidak kaya Indonesia Di Asia Negara Di Bangkok Kau tidak kaya Indonesia Di Rusia Kau tidak kaya Indonesia Pusing dia Kau Indonesia Kau bisa begini Masalah peralian Dari otorik dia Kedemokrasi Kedemokrasi Jadi dia minta Habib berbicara Di Sink Tank Setelah saya ke Harvard Saya di Harvard Hanya memberikan lecture Yang hadir itu hanya Guru besar Dalam management Hartford Kennedy School Yang hadir itu Guru besar Dosen Dalam bidang Social Science Political Science Management Di situ Dan postgraduate student Yang sudah S3 Atau sedang membuat S3 Ada lima orang Indonesia Saya kenal situ Satu yang postdoctoral Saya tidak tahu namanya siapa Dia perkenalkan dirinya Yang lain sedang membuat S3 Yang lain itu 4 orang Yang satu Satu orang Sudah S3 Dia membuat postdoctoral Dia bilang dia dari Dikir Mulai Bank Indonesia Jadi saya berbicara Tapi yang waktu saya Itu yang hadir itu Yang banyak dari sini Saya datang telat satu jam Dan ada terwosin Dia tunggu Saya kira itu kaya Saya tidak tahu berapa orang Itu dia punya penuh Sampai di tangannya Dia duduk Itu kaya amfidiyata Dan Sampai itu desak-desak Di depan Dan yang lucunya Yang introduce Itu professor Dia bilang I oh We have the honour To have the man The only The only man In this planet The only man In this planet Yang managed To transform From a totalitarian Untuk demokrasi Pada skandal, peace of mind, et cetera, et cetera Yang maintain sampai 16 tahun ini Seribu saja semacam Paling baik, minta saja sama bapak-bapak Ketepinya, anda diberi, anda banyak Saya waktu itu, hanya baca Berikan summary, mereka tahu semua Dan setelah itu, tanya jawab Kalau saya cerita ini Tidak lain maksudnya untuk menggaris bawah ini Tidak ada yang menjadi kendala anda untuk berkembang Anda sudah mertika Yang berbudaya dan bertanggung jawab Anda sudah bebas Yang berbudaya dan bertanggung jawab Dan di sini berlaku Pancasila Pancasila, saya selalu mengatakan Adalah sekuler plus Sekuler Tidak dicampur aduk antara pemerintahan dan agama Tapi plus Ada ketuhan yang mahasis Orang yang sama beragama Jadi, kalau saya cerita dari ini Bukan Hanya satu Maksudnya untuk menggaris bawah ini Maksudnya untuk menggaris bawah ini Bahwa tidak ada alasan anda Tidak lebih baik dari Habib itu Kalau anda tidak lebih baik Ya, kasihan dong hidrasi Habib Kasian hidrasi Bukarno Kasian hidrasi Bukarno Kasian hidrasi Pak Arto Kasian Kita coba-coba Oke Sekarang saya berikan Mengenai sumber daya manusia terbaru Untuk mengembangkan sumber daya manusia yang produktif Dengan daya saing tinggi Hanya diperoleh melalui proses pembudayaan Identik dengan keluarga sejauh Oke Pendidikan Identik dengan ketampilan Dan Identik dengan lapangan kerja Yang lama prosesnya Dan Dan memerlukan dana Yang cukup banyak Dana tersebut Tidak hanya dapat kita Andalkan Pada hasil penjualan produk Pertambangan dan sumber Dara alam lainnya Baik yang terbarukan Maupun yang tidak Terbarukan Melalui sistem Diperpajakan Seperti telah dibuktikan oleh negara maju Baik yang memiliki sumber daya alam Seperti Australia Maupun tidak Seperti Singapura Dana terbesar diperoleh Dari pajak dari sumber daya manusia Yang memiliki lapangan kerja Sumber daya manusia yang tidak bekerja Mustahil bayar pajak Bahkan akan membebani Anggaran Yang mengecil Karena tidak Semua Kesimpulannya Pemerataan Pemerataan Kesejahteraan Melalui Pemerataan Berkarya Dan bekerja Hanya dapat Diperoleh Pertumbuhan Pemerataan Ekonomi Yang mengandalkan Sumber daya manusia Akhirnya Menentu Dan tidak dapat Dipisahkan Dengan Lapangan Kerja Atau Jam Kerja Kalau saya selalu kering Jam kerja Itu maksudnya ini Proses keumpulan Dalam segala bidang Dalam arti yang luas Pasar domestik Dan pasar lokal Atau pasar lokal Harus Menjadi Andalan Saya jelaskan sudah Oleh karena itu Produk-produk yang sekarang Saya susun Harus diandalkan Saya susun itu Anda harus sekarang Pertalamnya Inannya pegangan Saran dari Bapak Anda Yang kebetulan Belum pikun Yang masih sehat Tapi saya tidak dibenarkan Memperdalam Dalam pohon Nanti Anda kehilangan Seluruhnya Saya harus Karena Anda sudah dalam Harus lihat hutannya Disiur jadi Anda Serahkan sama anak Anda Untuk lihat pada pohonnya Anda kadang-kadang juga kepada pohonnya Karena Anda dari pohon tersebut Tapi tidak boleh Kesasar Oleh karena itu Produk yang harus diandalkan Adalah Pertama Produk dari Industri Transportasi Darat Laut Dan Udara Kedua Industri Komunikasi Telepon TV Radio Internet Ketiga Industri Indur Energi Pembangkit Dan Jaringan Listri Keempat Industri Mesin Dan sebagainya Banyak sekali Kelima Industri Tekstil Sandang Dan Pangan Kenapa Industri Bangunan Ketujuh Industri Perhotelan Dan Kedelapan Industri Jasa Kesebilan Industri Perbangunan Kesebunan Industri Pertahanan Tengah Tokonya Borong Ambil Jam Kerja Tengah 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 Suraj Tengah L型 Tempat Nol Estr Fighting Ambil Tengah Ketika Mereka Tengah Initiate Tengah Departemen Pertahanan Amerika Membutuhkan tangan Kan ada kalau pesawat terbang Sedang training ya Pada tempur Kalau dia tiap kali landing dulu Baru take off lagi kan Pada take off itu banyak sekali bahan bakar yang ini Bakar kan Karena itu apa Untuk melanjutkan trainingnya Setelah satu jam dua jam Di atas udara Dia take it dan isi tangan Jadi kalau salahnya Setelah itu hanya beberapa menit Sudah penuh Dia training lagi Dia butuh beberapa tangga Di udara Untuk itu Ternyata Dia harus tender Peraturan Ditenderkan Tender pertama yang menang Airbus Langsung dikatakan Oh harus di retender Karena tidak memenuhi syarat ini Tendernya dirubah Speknya Dirubah speknya Kedua Yang menang Airbus Oh dirubah lagi Yang ketiga Menang Boy Oh ibu terlalu Airbus Itu tempat banyak Kedua Kedua yang mengikirkan jam kerja Kalau dia tidak sediakan jam kerja Yang dia butuhkan Orang yang angkul itu berkarat Tahu saya bilang sama anda Tahun 99 Itu kita kan Dimatikan Bisa lihat itu di internet ada IMF tulis dan sebagainya Itu tidak ada dengan Pak Habibie loh Saya tidak tahu Tidak dikhusetakan Pada perundingan pun Tidak dikhusetakan Yang lain Tapi tidak Habibie dia dia tahu Bagus saya tahu Saya berlentak Saya bilang Saya mau mengambil No Karena saya incredible Saya tinggal sedikit Misalnya Untuk menyelesaikannya Terus apa terjadi Dia bilang Kamu tidak boleh ambil Lo Karena hutangnya Bangsa kamu banyak sekali Lo hutangnya pun sah Tetapi di lain pihak Kita harus bail out Perusahaan-perusahaan yang fiktif Baru baru saya Terkunci Saya bilang You are not fair Di sini Ada perusahaan yang Memang jelek Kajian motor Dibandingkan Dengan Toyota Kamu berapa kali bail out Saya yang sehat Yang Pipe level Kamu mati Tapi saya tidak maaf Kalau itu adalah harga yang saya harus membeli Untuk mendapatkan Kebunan Untuk anak-anak dan anak-anak Itu tidak Tapi saya akan kembali Mereka akan kembali Tapi saudara tahu Kalau kita tidak membuat R80 Dan N219 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 Seperti tahun 50 Kayaknya Bagaimana rasanya Pak Habibie Bagaimana Sedih Nah sekarang Saya mau R82 Seribu satu panjang Tapi kita selalu Jadi saya berikan kepadanya Pertama ini Caranya Sudah sering saya bicara Reverse engineering Lihat Nanti Kalau bicara Ada hutan-hutannya Mau buka detail Bisa diundang Pak Habibie Berinstormen Atau datang saja Ke guru Ke mana Diskusi dengan Pak Habibie Di library Di tempat saya Tidak ada masalah Saya Paling batangnya Memberikan arah Dan itu Yang kena tidak Tidak dibenarkan Kalau saya turun ke bawah Sambil detail Karena kalau tiba-tiba Bagaimana Anda Menjadi Lebih hebat dari Habibie Kalau tidak Diberikan Kesempatan Saya cuma perlu Cegat Jangan Anda Masuk juru Yaitu Desiman juti Tapi tidak Akan cegat Dan justru Harus membantu Supaya Anda Lebih baik Diri Diri Saini Dalam Tidaknya Masih-masih Itu normal Tidak ada Tidak ada Orang tua Yang Mengendaki Anaknya Lebih jelek Tadi Tidak Kalau ada Itu orang tua Tidak Sudah Kesepuluh Kelompok industri Tersebut di atas Yang tadi Saya sebutkan Itu Harus Menyediakan Lapangan kerja Sebanyak mungkin Atau Semua Produk Industri Dibayar Dengan jam kerja Yang menjamin Pemerataan Dan anggaran Pembangunan Yang berkesinambungan Dalam Semua Aktifitas Tersebut di atas Iptek Dan riset Memegang Kunci Dan Sukses Yang menentukan Sekarang Penting Anda Perjuangkan Ini Statement Dari orang yang 20 tahun Pengalamannya Hanya Dengan Anggaran Untuk Iptek Dan riset Sebesar 5% Dari APBN Di Samping 20% Untuk Pendidikan Indonesia Yang Maknur Sejahtera Dan Dapat Terlaksana Untuk Anda Perjuangkan 5% Jadi bukan Hisapan Jempol Itu Sampaikan Kalau enggak Kita Akan Manjurin 20% Untuk Pendidikan Tapi Saya sehat Lihat Senarionya Di Tidak Sudut Yang Saya Sebut Riset Intet Kuncinya Oke Dan Kita Harus Fokus Kemana Ke Pasar Pasar Mana Domestic Jangan Jual Jual dulu Di Negara Itu Jual No Domestic Mind Still Mind Mind Bukan Habibi Indonesia Anda Anda Bisa Mengatakan Mind Tapi Kalau Anda Mengatakan Mind Saya Terimanya Sudur Bangsa Indonesia Oke Jadi Saudara Maafkan Ya Saya Berbicara Tapi Saya Tidak Tahu Apakah Ini Penghabisan Kalian Saya Bicara Saya Tidak Tahu Mudah-mudah Masih Lama Masih Bisa Menang Saksikan Anda Take off Anak-anak Kita Cucu Saya Anak-anak Take off Better Than All Of Dan Kita Bisa Bangkakan Dimanapun Kita Berada Terima Kasih Besok Waalaikum 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 Saya Minta maaf Ya Saya Harus Pulang Karena Saya Tidur Tadi Masih Panas Jadi Kalau Sudah Bicara Begitu Lupa Acara selanjutnya Penutupan dan Doa Pidato Penutupan Akan Disampaikan Oleh Sekretaris Kementerian Disiap Dan Teknologi Pada Bapak Hari Purwanto Dipersilakan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat Sore Tetap Semangat Meskipun Kita Sudah Melewati Jam Kantor Tadi Ini Pukul 5 Lebih 5 Saya Tidak Akan Berpanjang Lebar Tadi Telah Dibacakan Beberapa Rekomendasi Hasil Dari Musrenas Iptek 2015 Bapak Ibu Sekalian Kami Terima Kasih Atas Kehadiran Bapak Dan Ibu Sekalian Terutama Dari Luar Kota Kami Melihat Dari Sumatera Dari Jawa Timur Dari Indonesia Utara Barat Timur Dan Juga Kami Berterima Kasih Kepada Bapak Bapak Kepala LPNK Ristek Yang Hadir Kemudian Kepala Balitbank Yang Juga Hadir Dan Khususnya Kepada Panitia Kami Sangat Berterima Kasih Kami Mohon Beri Applaus Kepada Panitia Kita Berterima Kasih Juga Kepada Profesor BJ Habibie Tadi Memberikan Kita Sebuah Suntikan Virus Untuk Kita Tetap Semangat Ada Beberapa Titipan Beliau Untuk Kita Semua Kami Sebagai Cucu Pak Edwan Sebagai Anak Ini Ada Yang Ada Berstatus Anak Dan Ada Yang Berstatus Cucu Tapi Tidak Ada Yang Berstatus Menantu Yang Ingin Saya Sampaikan Adalah Bagaimana Kita Mengawal Apa Yang Telah Disampaikan Oleh Sesubuh Kita Profesor BJ Habibie Yang Mengharapkan Kita Melebih Prestasi Beliau Maka Beliau Akan Sukses Apabila Kita Semua Dapat Mengemban Tugas Tugas Yang Beliau Pernah Lakukan Dan Kita Memang Wajib Melakukan Saya Hanya Ingin Menyampaikan Tadi Bapak Profesor BJ Habibie Bahwa Kita Sekarang Hidup Di Alam Open Innovation Jadi Innovation Itu Mengalir Dari Mana Mana Ke Mana Mana Dan Apa Yang Harus Kita Lakukan Adalah Kita Harus Secure Kepada Kita Sendiri Secure Kepada Market Kita Sendiri Kita Harus Bahkan Kalau Kita Bisa Mensecure Market Kita Sendiri Berarti Kita Juga Bisa Melampaui Dunia Ini Saya Ingin Menyampaikan Lagi Yang Sering Disampaikan Oleh Bapak Bapak Dan Ibu Khususnya Yang Sering Berpresentasi Ini Seksen DRN Sering Menyampaikan Sudah Ada Amanatnya Ada Panggilan Nasionalnya Sudah Ada Di Dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31 Ayat 5 Pak Pak Pemerintah Memajukan IPTEC Menjunjung Tinggi Nilai Agama Dan Persatuan Indonesia Untuk Apa Untuk Memajukan Peradaban Dan Kesejahteraan Umat Manusia Itu Saja Bapak Pikir Dokter Saya Juga Tau Mikir Sering Jaksranas Bikin Berapa Tahun Itu Gak Jadi Jadi Karena Jaksranas ARN Tidak Operasional Di Dalam Tataran Penyelenggaraan Negara Bahkan Tidak Masuk Di Dalam Musreen Bank Nas Yang Setiap Tahun Dilakukan Dikoordinasikan Oleh Bapak Pena Setelah Karena Itu Mulai Tahun Ini Kita Menyampaikan Bahwa Kita Adalah Dari Subsistem Perencanaan Pembangunan Nasional Kita Pakai Namanya Musreen Nas Iptek Ini Disetujui Pada Saat Kita Minta Permenuhan Persetujuan Kepada Ibu Ketua BPN Ibu Armida Yang Tadi Bagi Menyampaikan Memang Kali Ini Kita Belum Masuk Kedalam Komponen Tersebut Tahun 2016 Yang Datang Kita Targetkan Masuk Kedalam Sistem Perencanaan Nasional Karena Kita Terima Kasih Nah Inginnya Saya Sampaikan Lagi Adalah Banyak Yang Menyampaikan Tentu Kita Tahu Semua Ada Sebuah Amanah Di RPCMN Yang Tadi Disampaikan Draftnya Teknokratis Oleh Ibu Armida Bedanya RPCMN Yang Datang 2015 2019 Yang Akan Diemban Oleh Presiden Baru Dengan Lima Tahun Belakangan Ini Adalah Bedanya Sekarang Iptek Ditagih Untuk Berkontribusi Kepada Pembangunan Perekonomian Yang Kompetitif Khususnya Pak ABB Sudah Memerintahkan Badan Kita Kuasailah Market Di Dalam Negeri Bapak Dan Ibu Sekalian Dalam Open Innovation Sebuah Aliran Riset Dari Perguruan Tinggi Ide Kemudian Di Riset Kemudian Pengembangan Sampai Prototype Sampai Hak Bakten Itu Berjalannya Tidak Linear Masuk Ke Market Tetapi Bisa IP itu Bisa kita Jual keluar Ataupun Kita bisa Adopsi Kedalam Yang penting Adalah Kita Meningkatkan Kemampuan Itep Dalam Negeri Untuk Pasar Dalam Negeri Dan Kita Tolak IP Dari Luar Negeri Untuk Pasar Dalam Negeri Kira Kira Demikian Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima Kasih Pada Bapak Sesmen Dengan Mengucap Syukur Bahwa Acara Hari Ini Berjalan Dengan Lancar Marilah Kita Berdoa Terlebih dahulu Yang Mudah Segala Aktivitas Yang Kita Lakukan Semakin Menambah Nilai Ibadah Kita Dihadapan Allah Subhanahu Wata'ala Bismillah Rahman Rahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalatu Wassalamual Ashrafil Anbiya Iwal Mursalin Sayyidina Mawlana Muhammadin Waala Alihi Wassabi Juma'in Ya Allah Yang Maha Mengatur Hamba Hamba Mengatur Syukur Atas Segala Karunia Yang Telah Engkau Atur Ya Rahman Ya Rahim Dengan Penuh Keakraban Dan Bahagia Kami Hadir Di Tempat Ini Kirain Kau Berikan Baraka Dan Rizomu Ketika Kami Permohon Pada Engkau Kekuatan Engkau Memberi Kami Kesulitan Agar Kami Menjadi Kuat Ketika Kami Permohon Kepada Engkau Kebejaksanaan Engkau Memberi Kami Masalah Untuk Mencari Jalan Keluarnya Ya Rahim Ketika Kami Bermohon Kesejahteraan Engkau Memberikan Akal Untuk Berfikir Ya Hadi Tunjukkanlah Kepala Kami Yang Benar Itu Benar Dan Berilah Kami Kemampuan Untuk Mengikutinya Setelah Tunjukkanlah Kepala Kami Yang Batil Itu Salah Dan Berilah Kami Kekuatan Untuk Menghindarinya Ya Ya Rob Jadikan Tiga Elemen Saling Yang Tadi Pak Habibie Sampaikan Dalam Musernas Iftek Ini Sebagai Konsensus Dan Komitmen Perencanaan Program Kegiatan Iftek Sehingga Kekuatan Menghasilkan Kesepakatan Dan Kesepahaman Demi Mecahkan Masalah Yang Kami Hadapi Jadikan Sinergi Keluargaan Yang Tulus Belah Jiwa Dan Bangsa Kami Dari Marah Bahaya Dan Kesulitan Satukan Lajiwa Jiwa Hambamu Dalam Resulkan Khidmat Bakti Kepan Agama Musa Dan Bangsa Yang Kami Cintai Ini Allah Mahit Taqwa Wall Istiqamah Wa Aidna Min Mujibat Nadama Ilal Hal Wal Mal Inna Kase Maud Dua Wassalamuala Alas Sayyidina Muhammad Wa Alas Sob Wa Alhamdulillahi Rabbil Alamin Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Berakhiri Sudah Acara Musyawarah Perencanaan Nasional IPTEC 2014 Pada Hari Ini Kami Mengucapkan Terima Kasih Atas Kebersamaan Bapak Dan Ibu Atas Nama Panitia Kami Mohon Maaf Jika Terdapat Kekurangan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Mau diinformasi Kan Kat And Har �λ Pai Nara Sob Su S A Terima kasih.